Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Fiona Buruseniring, saya dari GBKB Pasar 4, Selain 2 Medan. Bagaimana kabar kalian selalu beraktifitas di rumah saja? Apakah mengasihkan atau malah membosankan? Dimanapun kondisi kita pada saat ini, kita harus selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Eits, itu seperti ada lagunya ya. Nah, seperti ada di dalam lagu ini, kita harus selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, supaya harian kita tidak membosankan dan kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan, Yuk, kita membicarakan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, karena Engkau sudah menyampaikan kami sampai saat ini. Ya Tuhan, hari ini kami akan mendengar firman-Mu. Berkatilah kami, bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan bisa melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, ilumilah kami dari segala virus di dunia ini. Dan ilumilah juga kami dan berkati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga virus corona dapat diatasi di Indonesia dan di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Topik yang akan kita bahas adalah, aku dilahirkan untuk mencari berkat. Nah, maksudnya apa sih? Nah sebelum itu, yuk kita bacaan kitab-kita dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Kita baca bersama-sama ya, Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ilummu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengunduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, Jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau keutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku mengertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ayat yang barusan kita baca itu adalah ayat yang akan kita bahas pada hari ini. Dimana di ayat yang kelima, Yesus berfirman, Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ilummu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengunduskan engkau. Aku telah menjadikan kamu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, dimana sebelumnya Remia ini lahir di dunia ini, Tuhan sudah mempersiapkan rancangan yang terbaik bagi hidup ya Remia. Begitu juga kita. Jadi pernahkah teman-teman berpikir, mengapa siapapun bisa lahir di dunia ini? Nah, salah satu hal yang harus kita mengerti adalah, Bahwa ada rencana Tuhan dengan melahirkan kita di dunia ini. Salah satunya adalah, untuk menjadi berkat bagi semua orang. Dimana ayat yang ke-6, Remia menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, Sebab aku ini masih muda. Nah, di ayat ke-6 ini, Remia ini masih ragu akan kemampuannya, Karena merasa dia ini masih muda dan tidak cukup pengalaman. Nah, walaupun kita masih muda, Kita bisa loh menjadi berkat bagi semua orang. Dengan kita melakukan hal-hal yang baik, Dan melakukannya dengan hati yang hulus. Dengan itu, kita sudah menjadi berkat bagi semua orang. Nah, dalam menjadi berkat bagi semua orang, Tidak boleh ya melakukannya dengan tidak hulus hati. Contohnya seperti picitraan dengan membagi-bagi sembahkong, Kepada orang yang tidak berkecukup kupan. Nah, dia menganggap bahwa kalau dia memberi sembahkong, Nanti orang mengulap dia itu baik, Dia itu tidak sombong. Tetapi dia melakukannya itu tidak dengan hulus hati teman-teman. Itu merupakan sikap yang tidak boleh kita tiru ya teman-teman. Nah, di ayat yang ke-7 Yesus berfirman, Jangan katakan aku ini masih muda, Tetapi kepada siapapun yang aku utus, Harus pergi. Dan apapun yang aku perintahkan, Haruslah kau sampaikan. Nah, dimana dalam menjadi berkat bagi semua orang, Kita harus bisa menjadi prajurit Yesus. Nah, kalau kita sudah bisa menjadi prajurit Yesus, Kita sudah bisa loh menjadi berkat bagi semua orang. Maksudnya prajurit Yesus itu apa sih? Nah, maksudnya itu adalah, Kalau Yesus berfirman, Harus menjadi berkat bagi semua orang. Kita harus laksanakan. Kita menjadi berkat bagi semua orang. Kalau Yesus berfirman, Harus jujur kepada sesama. Ya, kita harus melakukannya. Kita harus jujur kepada sesama. Nah, di ayat yang terakhir, Ayat ke-8 Yesus berfirman, Jangan takut kepada mereka, Sebab aku menyertai engkau. Nah, dalam menjadi berkat bagi semua orang, Kita tidak boleh takut ya teman-teman, Karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan senang dengan orang, Yang mau menjadi berkat bagi semua orang. Tidak mungkin Tuhan selakai, Pasti Tuhan lindungi, Dan pasti Tuhan berkati. Nah, dalam menjadi berkat bagi semua orang, Tidak boleh pilih-pilih ya, Karena dia itu keluarga kita. Karena dia itu kita kenal. Kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Nah, dalam menjadi berkat, Tidak harus ya dengan memberi materi. Karena muatan berkat itu apa? Muatan berkat itu arti cinta kasih, Doa, perhatian, Dan menjadi sahabat bagi semua orang. Nah, dalam masa muda kita hari ini, Kita juga belum memiliki banyak kesempatan, Untuk menjadi berkat. Jadi, jangan sia-siakan ya teman. Nah, semoga dengan firman Tuhan kita pada hari ini, Kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Mari jadilah pelangih hidup, Di langit hidup sesama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, Karena Engkau sudah menyentai kami sampai saat ini. Ya Tuhan, kami sudah selesai mendengar firman-Mu, Berkatilah kami agar kami bisa melaksanakan firman-Mu, Dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami agar kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Semoga firman-Mu hari ini bermanfaat bagi kalian. Dan semoga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati. Dadah!